Intro Pengakuan Heru Hidayat Terdakwa Komisaris Utama PT. Tradala Minera TRM Perusahaan Grup Bakri disebut-sebut dalam Persidangan Lanjutan Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang TPPU PT. Asuransi Jiwa Seraya di PNTPKOR, Jakarta, Rabu 15.7 Terdakwa Heru Hidayat bahkan mengatakan Grup Bakri sebagai perusahaan yang awal-awal membawa kebangkrutan bagi Jiwa Seraya Setelah BUMN Asuransi tersebut membeli sejumlah emiten saham Bumi Resources Bumi sebelum 2008 Dari awal itu, Jiwa Seraya sudah bermasalah ketimpa tangga beli saham Bakri Kena krisis, kata Heru Hidayat, saat persidangan lanjutan di PNTPKOR, Jakarta, Rabu 15.7 Ungkapan Heru Hidayat sebetulnya berawal dari sesi tanya-jawab dia dengan saksi Lusiana Yang pernah menjadi Sekretaris Komite Investasi dan Kepala Pengembangan Investasi Jiwa Seraya Tahun 2008 sampai tahun 2011 Heru awalnya mengkonfirmasi keterangan Lusiana tentang empat manajer investasi MI, yang mengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas, RDPT, Jiwa Seraya 2008 Empat MI tersebut, yakni PTAA Securities, PT Batavia Proseper Indo Asset Management, PT Dana Reksa Investment Management, dan PT Terimegah Sekuritas RDPT ini kan yang dipertanyakan terus dari awal Ada 500 miliar subscribe Isinya kalau tidak salah itu kan terbanyak grup Bakri Benar enggak bu? Tanya Heru Pendek saja Lusiana menjawab pertanyaan tersebut ya Heru pun melanjutkan pertanyaannya tentang emiten dan berapa besar milik grup Bakri yang juga ada di 4 MI tersebut Berapa kira-kira grup Bakri di sana? Tanya Heru Lusiana pun menerangkan hanya ingat satu emiten grup Bakri yang ada dalam RDPT Jiwa Seraya 2008 Saya ingat hanya saham Bumi Kurang lebih sekitar 300 miliar Jawaban Lusiana Merasa tak puas dengan jawaban Lusiana Heru dengan intonasi meninggi Meminta agar saksi mengoreksi ulang catatannya tentang saham Bumi tersebut Sebab menurut catatan Heru menyebutkan angka hampir 1 triliun Nanti dilihat lagi ya Itu setahu saya 800 miliar Saya lihat datanya Artinya dari awal itu Jiwa Seraya beli saham Bakri yang sudah kena krisis kata Heru Menanggapi reaksi terdakwa Heru Hidayat Ketua Majelis Hakim Rosmina tak memberi kesempatan Lusiana menjawab Hakim Rosmina malah menilai pernyataan Heru Hidayat bukan bentuk pertanyaan Melainkan klaim pembelaan tentang keterlibatan perusahaannya dalam RDPT Jiwa Seraya Saudara terdakwa cukup bertanya saja Nanti itu ditanggapi dalam pleidoy terdakwa panjang lebar Silakan, tegas Hakim Rosmina Akan tetapi, terseretnya saham Bumi milik grup Bakri itu kembali terjadi Pengacara Heru Hidayat, Kresna Hutaur pun kembali menggali keterangan saksi Lusiana Tentang adanya saham Bumi dalam RDPT Jiwa Seraya 2008 Kresna mempertanyakan siapa pejabat di Jiwa Seraya yang memutuskan untuk membeli saham Bumi Lusiana menjawab Lusiana menjawab Pembelian saham Bumi dibeli langsung oleh Kepala Divisi Investasi Jiwa Seraya Doni Karyadi Tetapi terungkap bukan cuma saham Bumi yang ada dalam keranjang belanja saham Jiwa Seraya pada RDPT 2008 Terungkap adanya kode MITN BNBR BNBR itu, punya siapa ya bu? Tanya Kresna kepada Lusiana Lusiana menerangkan MITN tersebut milik grup Bakri Itu grup Bakri Bakri Brother, terang Lusiana Bahkan Lusiana membeberkan Direktur Keuangan Jiwa Seraya Heri Prasekyo yang melakukan trading saham BNBR dua kali sepanjang Juni dan September tahun 2008 Lusiana pun menerangkan RDPT 2008 Merupakan program usulan Heri Prasekyo Program tersebut diadakan untuk mengakali pembukuan kerugian Jiwa Seraya akibat krisis ekonomi 2008 Saat ini, seluruh objek pasar modal mengalami penurunan mencapai lima puluhan persen Jiwa Seraya yang ikut merasakan rugi tapi tak ingin mencatatkan beraca keuangan negatif Sebab itu, lewat RDPT, Jiwa Seraya membeli saham-saham yang mengalami anjlok Tetapi, bukan cuma saham grup Bakri yang dibeli Jiwa Seraya saat itu Beberapa perusahaan berkode emiten milik Heru Hidayat, seperti TRAM, dan IKP juga masuk dalam keranjang belanja saham Jiwa Seraya Termasuk sejumlah perusahaan-perusahaan yang dikatakan milik terdakwa Beni Cokro Dalam penjelasan Lusiana saat persidangan, juga disebutkan ada sekitar tiga puluhan portofolio saham-saham dalam RDPT ketika itu Namun, Lusiana mengungkapkan, RDPT tersebut menanggalkan kelaziman diversifikasi portofolio saham yang sebelumnya menjadi pedoman baku di Jiwa Seraya Beni Cokro minta BPK buka data kepemilikan saham Jiwa Seraya Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwa Seraya, Beni Cokro Saputro atau Beni Cokro, meminta Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, membuka data kepemilikan saham Jiwa Seraya Beni sebelumnya menuding BPK melindungi Taipan Alburisal Bakri Tudinan ini terkait kepemilikan modal perusahaan asuransi plat merah tersebut di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Bakri Kalau tidak mau dianggap melindungi, ia buka saja Tinggal dilihat, apakah kalau dibuka datanya sama dengan yang beredar di masyarakat? Tutur Beni dalam surat bertulis tangan yang diterima tempo pada Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2020 Beni melampirkan beberapa lembar data yang dia miliki Data itu, kata Beni, justru ia dapat saat diperiksa oleh BPK Ketua BPK Agung Firman Sampurna pada akhir Juni lalu telah menyatakan niatnya melaporkan Beni atas dugaan pencemaran nama baik karena tudingan tersebut Dia menganggap tuduhan Beni tidak memiliki dasar hukum, apa yang disampaikan adalah tuduhan yang tidak berdasar Kami akan mengadukan perbuatan melawan hukum Beni Cokro terkait pencemaran nama baik kebareskrim Polri, Tutur Agung, tanggal 29 Juni lalu Majalah Tempo edisi tanggal 7 Maret tahun 2020 menyebut Sembilan anggota BPK terbelah mengenai perlu atau tidaknya menelisik dugaan kerugian negara dalam transaksi gadai saham yang melibatkan sejumlah perusahaan di grup Bakri Tiga sumber auditor dan penegak hukum yang mengetahui detail pemeriksaan kasus ini mengungkapkan, investasi jiwa seraya sedikitnya tersangkut di 10 perusahaan kelompok Bakri Berdasarkan penelusuran, besar harga saham di kelompok usaha Bakri kini memiliki portofolio yang buruk Perlembar saham pada sejumlah perusahaan itu hanya bernilai 50 perlembar alias saham gocapan Munculnya kelompok usaha Bakri ini diduga menambah panjang deretan METN yang ikut mengganggu likuiditas jiwa seraya Berdasarkan dokumen, saham jiwa seraya yang dibenamkan lewat repo saham kelompok usaha Bakri mencapai lebih dari 3 triliun Adapun kelompok Bakri disebut-sebut tidak pernah menebus repo Dimintai klarifikasi mengenai repo saham di jiwa seraya Mirwan Bakri, adik Abu Risal Bakri yang juga salah satu pengendali grup Bakri Tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo melalui nomor pribadinya Begitu pula Christopher Auktol Seja, Sekretaris Koorat PT Bakri dan Brothers Terbuka, BNBR Tempo mengirimkan pertanyaan serupa kepada Bobby Gafur S. Umar Dirut BNBR pada tahun 2002-2008 dan tahun 2010-2019 Namun Bobby, yang kini menjabat komisaris perseroan, meminta Tempo meminta klarifikasi masalah ini kepada direksi Saya sekarang bukan dirut BNBR lagi, kata dia Republika.co.id garis miring Tempo.co kurung tutup Jadi bagaimana menurut Anda?